Salam selamat pagi saudara saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kembali Sabda pagi Sabtu 2 Oktober 2021 Menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada Oleh karena itu terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan dari lagu pujian yang terutama Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus Ia terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus Kita bersatu dalam doa Di pagi hari ini Bapak kami sungguh bersyukur Atas kasih dan penyertaanmu Yang tiada berkesudahan menyertai dan menemani kehidupan kami Tuhan di pagi hari ini kami sungguh rindu Mendengarkan firmanmu kiranya roh kudus Tuhan Hadir kepada seluruh pendengar Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kendakmu Berfirmalah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu Telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa dan bersyukur Amin Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 7 Filipi 3 ayat 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Seorang petani memikul kayu bakar sedang dalam perjalanan Pulang ketika adiknya menjemput Adiknya berkata istrimu sedang sakit Petani itu berusaha bersegera Untuk pulang Tetapi kayu bakar yang dia pikul sangat berat Lalu adiknya berkata buanglah kayu bakar itu Istri dan anak-anakmu sedang menunggu Petani itu tersadar Lalu dia buang beban yang menghambatnya Dan berlari pulang untuk istri dan anak-anaknya Tidak hanya hal buruk Hal baik pun bisa membelenggu Seperti kisah yang baru saja kita dengar Tentang seorang petani yang memikul kayu bakar Tetapi ketika yang penting berhadapan dengan yang utama Masalahnya adalah prioritas Kayu bakar jelas tidak bisa dibandingkan dengan istri dan anak-anak Petani itu keliru Karena ketika yang utama menunggu dia mempertahankan hal lain Yang nilainya jauh lebih kecil yang menghambat langkahnya menuju yang utama Rasul Paulus memberi teladan Dia dahulu seorang parisi Warga elit dengan banyak hal istimewa Kedudukan tinggi Fasilitas dekat dengan penguasa Dan sebagainya Tetapi di ayat yang ketujuh Filipi 3 ayat 7 dikatakan Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Semua yang dahulu dia anggap berharga Itu dia tinggalkan Bahkan dia merasa rugi Karena pernah terbelenggu Hal-hal itu Mengapa? Karena dia menemukan yang utama dalam hidup Yaitu Kristus Menanggalkan hal-hal berharga yang telah lama Kita rangkul bukanlah soal muda Tetapi hidup adalah soal prioritas Dalam hidup seri hari-hari Dan terutama dalam saat-saat pergumulan iman Kita selalu harus memilih yang utama Amin Kita bersatu dalam doa Bapak surga Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan Yang sudah Tuhan berikan Di pagi hari ini kami sudah merenungkan firmanmu Kami boleh belajar bagaimana kehidupan Rasul Paulus Dimana menjadi kesaksian hidupnya Apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya Tetapi sekarang rugi Karena dia merasakan bagaimana Kristus Yang menjadi prioritas di tengah-tengah kehidupannya Oleh karena itu Bapak Melalui firman Tuhan ini Kami diingatkan agar Kristus adalah yang menjadi utama Menjadi juru selamat kami Di tengah-tengah kehidupan kami Jauh lebih bernilai berharga Daripada apapun Yang kami peroleh di tengah-tengah dunia ini Bapak Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Di tengah-tengah kehidupannya Berikan tetap rejeki Berikan tetap pesehatan Berkati keluarga dan anak-anak kami Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Dan melindungi kehidupan kami Ampun salah dosa kami Bapak Sebab kami datang Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati seluruh pendengar sabda kami Terima kasih telah menonton